Memasuki musim kampanye, Bawaslu Kabupaten Semarang meminta agar bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia jangan dipolitisasi. Hal ini disampaikan dalam Deklarasi Pemilu Damai bersama Forkomimda dan perwakilan partai politik. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Bawaslu Kabupaten Semarang menggelar Deklarasi Pemilu Damai dan Bermartabat Seninsian. Digelar serentak di seluruh provinsi Jawa Tengah, para peserta dan penyelenggara Pemilu diingatkan kembali akan nilai-nilai Pancasila dalam Pemilu Serentak tahun depan. Dalam acara yang dihadiri Forkomimda Kabupaten Semarang, perwakilan parpol peserta pemilu dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat diadakan pula doa bersama bagi korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang secara khusus memberikan penekanan agar bencana alam yang terjadi di Indonesia jangan dipolitisasi. Kita semua perhatian atas pandisi itu, apalagi kemudian muncul informasi, berita yang menurut saya itu nyampah menurut saya. Jadi itu dihubung-hubungkan dengan peristiwa politik misalnya. Kita ideologinya adalah Pancasila, apapun agamanya, sukunya, bahwa mereka adalah saudara kita, satu bangsa, satu tanah air, sedang tertimpa musibah, kita harus memberikan perhatian semaksimal mungkin. Di akhir acara, Bawaslu Kabupaten Semarang mengedarkan kotak dana sukarela bagi korban bencana gempa dan tsunami Palu, Donggala. Dana yang terkumpul akan disalurkan secara kolektif bersama dengan Bawaslu RI.